Halo 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 sahabat pencinta naraga dimanapun anda berada terkhususnya yang selalu menikmati pertarungan-pertarungan dunia ya kembali lagi bertemu dengan episode channel dan semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik saja pada video kali ini kita akan kembali menyaksikan salah satu tontonan dimana petarung dari Indonesia yang memberikan aksi terbaiknya saat anda dapat dengan salah satu petarung raksasa dari luar negeri ya dimana pertandingan tersebut berseri oleh tombeard media dimana pertandingan untuk Bali Big Five promotion dimana petarung dari Indonesia yang memberikan aksi terbaiknya yaitu Fransino Tirta dengan cepat berhasil mengalahkan petarung luar negeri ini dengan TKO begitu cepat pada ronde pertama dengan aksi terbaiknya bisa disaksikan pertandingan yang telah dilahir karena Fransino Tirta yang menggunakan celana berwarna hitam kuning serta petarung dari luar negeri tersebut menggunakan celana berwarna hitam dan sarung tijuh berwarna hitam putih dan kaya rambut dari petarung barat tersebut dengan kepala pelontos atau kepala botak bisa disaksikan pada ronde pertama yang telah dimulai Fransino Tirta langsung tampil agresif peringkat tekanan itu cepat dan luar biasa terhadap petarung raksasa ini Fransino Tirta terus menyurutkan petarung raksasa tersebut di sudut ring pada ronde pertama dari 5 ronde yang dijadwalkan pada pertandingan ini dan Fransino Tirta merupakan salah satu petarung terbaik Indonesia yang pernah berjaya pada masanya dengan tinggi 166 cm dan berat 61 kg dengan style brasilian jiu-jitsu boxing dengan kelas bantam wake mana rekor dari Fransino Tirta ini juga sangat sempurna dengan anebas kemenangan dan tidak pernah kalah dan juga satu kali seri yang dialami oleh Fransino Tirta pada masanya dan petarung barat yang menghadapi Fransino Tirta pada pertandingan ini yaitu Andreas Heiselbeck sempurna dengan Fransino Tirta dengan kecepatan dan juga aksi yang bercepat dan Fransino Tirta melakukan pepulang bertubi-tubi yang dilancarkan terhadap petarung raksasa ini akhirnya tersungkur pada ronde pertama dari 5 ronde yang dijadwalkan kedua 45 detik sebelum berakhirnya pertandingan pada ronde pertama Fransino Tirta sudah mampu menghancurkan petarung raksasa yaitu Andreas Heiselbeck ini dengan sangat cepat dan aksi dari Fransino Tirta ini sekaligus menambah rekornya menjadi sempurna saya menaklukan lawan-lawannya di atas ring lewat aksi terbaiknya dan dengan aksi dari Fransino Tirta tersebut sekaligus mengalahkan petarung barat raksasa ini dengan kemenangan TKO hanya satu ronde saja ini merupakan tayangan lambat Fransino Tirta selalu tepat sasaran dan membuat petarung raksasa ini kewalahan ada ronde pertama dari 5 ronde yang dijadwalkan dan lambat Fransino Tirta yang terus bersama dan bertarung barat ini dan ini merupakan pukulan pukulan telak yang merhasil dilancarkan oleh Fransino Tirta ini merupakan pukulan terakhir yang dilancarkan Fransino Tirta dengan tangan kidalnya yang berhasil membuat petarung raksasa Andreas Heiselbeck ini tumbang dan tidak mampu melanjutkan pertandingan pada ronde pertama ini selamat untuk Fransino Tirta dan semoga aksinya ini selalu memberikan motivasi bagi petarung-petarung Indonesia lainnya agar selalu semangat dan pantang menyerah menghadapi petarung-petarung di gancah internasional lewat aksi-aksi terbaik mereka selamat dan sukses selalu untuk Fransino Tirta selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih